Selasa malam, Wali Kota Jambi Syarif Asya menghadiri rapat koordinasi teknis bidang sarana dan keselamatan perhubungan darat tahun 2018 yang dilaksanakan di salah satu hotel kawasan Teho Kota Jambi. Wali Kota Asya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan RI melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 5 Provinsi Jambi yang memilih Kota Jambi sebagai tuan rumah pelaksanaan Ravornis yang diikuti oleh Kepala Dinas Perhubungan Seprovinsi Jambi dan stakeholder terkait. Wali Kota Asya juga mengucapkan terima kasih kepada BPTD Wilayah 5 Provinsi Jambi yang telah memberikan bantuan ATCS kepada Kota Jambi sehingga Kota Jambi dapat sejajar dengan kota besar lainnya. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Asya juga mengungkapkan keinginannya untuk menerapkan angkutan masal di Kota Jambi. Untuk itu, Fasya meminta bantuan dari Kementerian Perhubungan melalui BPTD Wilayah 5 Provinsi Jambi. Fasya berharap apa yang dilakukannya dapat memberikan manfaat untuk masyarakat Kota Jambi. Dulu ATCS adalah mimpi saya dan ternyata saat ini Kota Jambi sudah memiliki ATCS dan memiliki uang kontrol yang canggih sama seperti Badu, sama seperti Surabaya, dan Makassar serta kota-kota besar lainnya. Mudah-mudahan yang kami lakukan akan ini bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kota Jambi. Terima kasih Kementerian Perhubungan. Direktur Pembinaan Keselamatan Ditjen Perhubungan Darat, Rizal mengapresiasi atas ide-ide cemerlang Wali Kota Fasya dalam perencanaan dan perkembangan kota dari sisi transportasi yang aman, nyaman dan selamat. Sendirinya berharap ATCS yang ada di Kota Jambi dapat naik level menjadi Intelijen Transport System. Artinya kalau sudah ada ATCS bagaimana tingkatnya sampai ke level ITS, Intelijen Transport System. ATCS adalah satu bagiannya, tapi bagaimana Jambi bisa menjadi sampai level di ITS-nya.